Selamat pagi semua Semoga aktivitas kita hari ini Lancar-lancar saja Baiklah Hari ini saya coba Sedikit berbagi pengalaman Tentang faktor-faktor Risiko pada parameter kualitas air Utamanya pada budidaya tambak udang Yang pertama pH Bila pH air di luar standar Yang telah ditetapkan Atau fluktuasinya sangat ekstrim Maka akan berdampak pada Metabolisme udang Napsu makan turun Sehingga akan mempengaruhi laju pertumbuhan udang Maksudnya pH normal itu 7,0 sampai 8,0 Untuk kenaikan pagi sampai sore itu Jangan lebih dari 0,5 dan tidak kurang dari 0,2 Sehingga Hp Itu akan Tidak berdampak terhadap Antabolisme tubuh udang Kemudian Transparasi dan warna air Terjadi bulu memplantun dan didominasi oleh jenis-jenis pelantun yang merugikan seperti blue green alga atau BGA dan sebagainya Blooming pelantun menandakan bahwa perairan tersebut didominasi oleh satu jenis pelantun Dan mempunyai kecenderungan untuk mati masal Bila hal ini terjadi maka akan berakibat pada oksigen terlarut dalam air tambak akan menurun drastis Karena oksigen hanya dihasilkan dari aktivitas kincir saja Sementara itu Proses dekomposisi sel-sel pelantun yang mati Juga akan mengambil oksigen terlarut di dalam air tambak Sehingga Pada tambak Kecerahan itu jangan terlalu Rendah Dan jangan juga terlalu tinggi Itu antara 40 sampai dengan 60 Kemudian oksigen terlarut Risiko terbesar dalam kegigalan mengelola parameter ini adalah Udang mati masal karena Hemosianin udang tidak bisa membawa oksigen yang cukup untuk diedarkan ke seluruh tubuh Jadi ketika di dalam perairan oksigen terlarut itu rendah Maka akan berdampak sekali pada Udang tersebut Kemudian salinitas Pada udang faname salinitas tinggi ternyata tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan Selama parameter kualitas air yang lainnya mendukung Untuk pertumbuhan Seperti konsentrasi oksigen terlarut Yang harus selalu di atas 4 ppm Bila salinitas di bawah 15 ppm Kulit udang faname cenderung lebih tipis Sehingga akan terasa lebih lunak bila ditekan dengan jari Kemudian suhu Jika suhu perairan rendah di bawah 28 derajat celcius Maka udang tidak mau makan atau nafsu makan udang itu menurun Karena proses metabolisiminya terhambat Namun jika suhu perairan kondisi ideal Yaitu 28-32 derajat celcius Maka proses metabolisiminya udang akan normal Sehingga pertumbuhan akan berjalan optimal Kemudian tan dan NH3 Sifat udang yang amonotelik Menuntut kita untuk menjaga agar Konsentrasi tan dan NH3 dalam perairan Dengan konsentrasi tan dan NH3 yang tinggi Nilai pH dan suhu yang tinggi Maka daya racun amoni akan semakin berlipat Atau meningkat Resiko terbesarnya adalah Udang keracunan amonia Sehingga berenang tidak tentu arah Dan akhirnya mati Itu biasanya pada tabak-tabak kita lihat Udangnya selalu mengambang ke atas Salah satu penyebabnya adalah Tan dan NH3 Kemudian alkalinitas Jika alkalinitas berada di bawah standar yang ditentukan Seperti di bawah 80 Maka tidak ada lagi unsur yang dapat mengagak perubahan pH Dengan nilai demikian Maka fluktuasi pH pagi dan siang akan tinggi Nilai maksimal dari fluktuasi pH adalah 0,5 Jika fluktuasinya di atas itu Maka udang akan mengeluarkan energi extra Untuk menyelesaikan diri dengan pH lingkungan Udang akan stres, pertumbuhan lambat Bahkan bisa menimbulkan kematian Biasanya nilai alkalinitas yang terbaik itu Di atas 80 dan di bawah 200 PM Sekian dan terima kasih Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat Untuk kita semua Lebih dan kurangnya mau di maafkan Sekian dan terima kasih Selamat menikmati